Halo selamat pagi anak-anak apa kabarnya semua semoga hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Pada pagi hari ini Miss Novi akan menjelaskan materi tema 1 Sub tema 1 pembelajaran pertama yuk kita lihat sama-sama videonya Halo selamat pagi anak-anak pada pagi hari ini kita akan pelajari pelajaran tematik Mata pelajarannya bahasa Indonesia ini diambil dari buku cetak tematik tema 1 sub tema 1 pembelajaran 1 Dimulai dari materinya yaitu mengenai ide pokok Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan Paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf disebut paragraf deduktif Ingat ya di awal D depan berarti dia deduktif Paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf disebut paragraf induktif Dalam teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf Paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas Jadi kalimat penjelasnya disini bisa 3 atau 4 atau 5 kalimat Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama Kalimat penjelas disebut juga kalimat pendukung Berikutnya pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA Pada pembelajaran IPA ini menjelaskan materi tentang perkembang biakan Perkembang biakan makhluk hidup Di sini dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu Pengertian dari berkembang biak Artinya proses makhluk hidup dalam memperbaharui keturunannya Untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan Sehingga dapat mempertahankan atau melestarikan jenisnya Perkembang biakan hewan dan tumbuhan Dapat berlangsung secara generatif maupun vegetatif Perkembang biakan tumbuhan secara generatif Perkembang biakan tumbuhan secara generatif Dialami oleh tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik Alat perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut juga bunga sempurna Perkembang biakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan proses penyerbukan Penyerbukan dapat terjadi oleh Yang pertama oleh tumbuhan itu sendiri atau kleistogami Yang kedua dapat juga oleh bantuan angin atau anemogami Yang ketiga dapat juga dengan bantuan hewan atau zoidiogami Yang keempat dengan bantuan air atau hidrogami Dan yang kelima dengan bantuan manusia atau antropogami Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin Yaitu tumbuhannya ada jagung, padi, rumput-rumputan Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh hewan itu hewannya berupa serangga ya Bisa lebah, kupu-kupu, kelelawar, dan burung Contoh penyerbukan yang dilakukan oleh hewan, contoh tumbuhannya adalah bunga aster dan bunga kembang sepatu Selanjutnya contoh penyerbukan oleh air Tanamannya adalah bernama eceng gondok dan teratai Kemudian penyerbukan yang dilakukan oleh manusia Contoh tumbuhannya adalah bunga vanili dan beberapa jenis anggre Perbedaan bunga sempurna dengan bunga tidak sempurna Kalau bunga sempurna, apabila bunga tersebut memiliki dua alat kelamin Yaitu benang sari dan putik, itu dinamakan bunga sempurna Contoh tumbuhan yang memiliki atau disebut bunga sempurna Yaitu ada bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga alamanda, bunga bougainville atau bunga kertas Dan bunga matahari Selanjutnya, pengertian dari bunga tidak sempurna Yaitu apabila bunga tersebut hanya memiliki satu saja alat kelamin Jadi dia hanya bisa mungkin hanya punya benang sari atau putik saja Contoh tumbuhan bunga tidak sempurna Yaitu ada tumbuhan salak atau buah salak Bunga vanili, pepaya, sawit, pakis haji, melinjo, dan kelapa Selanjutnya ada jenis-jenis penyerbukan oleh tumbuhan Yang pertama ada penyerbukan sendiri Pengertiannya adalah serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama Jadi dari bunga itu sendiri Contohnya adalah bunga mangga Kemudian ada pada bunga, pada jambu, turi, kembang sepatu, dan rambutan Selanjutnya penyerbukan silang Pengertiannya adalah apabila serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis Contohnya adalah melinjo, kamboja, dan pinus Yang ketiga tentang penyerbukan tetangga Yaitu apabila serbuk sari berasal dari bunga lain Tetapi masih sepohon Contohnya adalah jagung, padi, kelapa, mawar merah, dan mawar putih Yang keempat penyerbukan bastar Pengertiannya adalah apabila serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis Contohnya adalah bunga lili kuning dan bunga lili merah muda Juga ada tanaman jambu merah Nah berikutnya adalah contoh gambarnya tentang penyerbukan sendiri yang pertama Kemudian ada penyerbukan tetangga Jadi satu pohon masih sama jenisnya Kalau yang berikutnya penyerbukan silang Itu dia sudah beda pohon tapi dia sama jenisnya Kemudian ada penyerbukan bastar Kalau penyerbukan bastar disini dia berbeda jenis A dan B jenisnya berbeda ya Lanjut ke pelajaran berikutnya tentang ilmu pengetahuan sosial Atau IPS Pada pembelajaran IPS kali ini kita belajar tentang negara-negara ASEAN Negara-negara yang berada di kawasan ASEAN Tenggara Contohnya yang pertama itu adalah Indonesia Malaysia Laos Thailand Myanmar Filipina Vietnam Brunei Darussalam Singapura dan Kamboja Pengertian ASEAN adalah Persatuan negara-negara Se-ASEA Tenggara Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Bersatu karena adanya persamaan Yang pertama karena persamaan letak geografisnya Yang kedua Kesamaan atau kemiripan budayanya Ketiga persamaan nasib Dan keempat kepentingan di berbagai bidang ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 ASEAN diperakasai oleh lima negara dan ditandatangani oleh para menteri luar negeri Yaitu yang pertama dari Indonesia oleh Adam Malik Yang kedua dari Malaysia oleh diwakilkan oleh Tun Abdul Razak Yang ketiga dari Filipina diwakilkan oleh Narcisco Ramos Yang keempat dari Singapura oleh S. Rajaratnam Yang kelima dari Thailand Yang kelima dari Thailand diwakili oleh Tanat Koman Suku-suku bangsa di kawasan Asia Tenggara Yang pertama dari negara Myanmar Sukunya ada suku Burma, Shan, Karen, Rakhin Yang kedua dari negara Laos Ini ada sukunya yang bernama suku Lao Ada Lao dataran rendah Yang ketiga ada negara Vietnam Suku bangsanya ada suku bangsa Vietnam sendiri Kemudian Tionghoa dan suku Thai Yang keempat negara Kamboja Suku bangsanya ada suku kebangsa Khmer Tionghoa dan Vietnam Yang kelima dari negara Thailand Ada suku bangsa Thai Tionghoa, Melayu dan Khmer Yang keenam Malaysia Suku bangsanya Melayu Tionghoa dan suku Tamil Yang ketujuh dari Singapura Dari Singapura disini ada dari suku Tionghoa, Melayu dan Indo-Arya Dari Burundi Darussalam ada suku Melayu Tionghoa, Pribumi Kemudian dari Filipina ada suku Filipino Tionghoa, Indo-Arya, bangsa Eropa dan Amerika serta suku Arab Kemudian dari Indonesia banyak sekali ya Salah satunya ada dari Jawa, Aceh, Sunda, Madura, Batak, Nias dan banyak lainnya Kemudian dalam hal agama Penduduk Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam Kebanyakan beragama Buddha Sebagian menurut Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam menganut agama Islam Berikut ini adalah gambar lambang ASEAN Dari warna merah Mengartikan atau melambangkan keberanian dan dinamika Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan Warna kuning melambangkan kemakmuran Sedangkan warna putih melambangkan kesucian Sebelumnya tadi pada gambar lambang ASEAN ada gambar serumpun padi Nah, padi pada lambang ASEAN melambangkan kesejahteraan Kemakmuran, kesuburan dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara Jumlah 10 batang padi yang terikat melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas Tadi ada 10 negara ASEAN ya yang bergabung Selanjutnya, lingkaran Lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN Berikut ini penjelasan lebih rincinya mengenai negara-negara anggota ASEAN Dimulai dari Singapura Ibu kota negaranya yaitu Singapura Bentuk negaranya Republik Kepala negaranya Presiden Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lagu kebangsaannya yaitu Majulah Singapura Mata uangnya Dollar Singapura Lanjut ke negara Thailand Ibu kota Thailand adalah Bangkok Bentuk negaranya Kerajaan Kepala negaranya Raja Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Mata uangnya Bat Lagu kebangsaannya Plengchat Nah negara Thailand ini merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun Wah hebat ya negara Thailand Kemudian Malaysia Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur Bentuk negaranya Kerajaan Gelar kepala negaranya yaitu Yang di Pertuan Agong Kepala negaranya Raja Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Mata uangnya Ringgit Pasti yang sering nonton ipin-upin sudah tahu ya Ringgit Lagu kebangsaannya Negaraku Negara Filipina beribu kota di Manila Bentuk negaranya Republik Kepala negaranya Presiden Mata uangnya Peso Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang Negara Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan Bentuk negaranya Kesultanan Kepala negaranya seorang Sultan Kepala pemerintahannya pun seorang Sultan Mata uangnya Dollar Brunei Lagu kebangsaannya Allah Perihalalah Sultan Lanjut ke negara Kamboja Kampoja beribu kota di Phnom Penh Bentuk negaranya Republik Kepala negaranya seorang Raja Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Mata uangnya Rail Lagu kebangsaannya adalah No Courage Negara Laos beribu kota di Veantin Bentuk negaranya Republik Kepala negaranya seorang Presiden Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Mata uangnya New Kip Lagu kebangsaannya Peng Sat Lao Negara Vietnam beribu kota di Hanoi Bentuk negaranya Republik Sosialis Kepala negaranya seorang Presiden Kepala pemerintahan Perdana Menteri Mata uangnya Dong Lagu kebangsaannya Tian Kuan Cha Selanjutnya negara Myanmar Negara Myanmar beribu kota di Yangon Bentuk negaranya Republik Kepala negaranya seorang Presiden Kepala pemerintahannya Presiden Mata uangnya Kiat Sedangkan lagu kebangsaannya adalah Our Free Homeland Selanjutnya negara Indonesia Negara kita sendiri Pasti sudah tahu ibu kotanya berada di Jakarta ya Bentuk negara kita adalah Republik Kepala negaranya seorang Presiden Kepala pemerintahnya pun seorang Presiden Lagu kebangsaannya Indonesia Raya Mata uangnya Rupiah Baik anak-anak itu tadi telah kita lihat bersama-sama ya Penjelasan tentang materi tema 1 Subtema 1 pembelajaran 1 Miss Novi harapkan kalian tetap semangat belajarnya di rumah Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!